Pemerintah Kota Jambi mengumumkan status darurat sosial akibat maraknya anak remaja yang terlibat aksi geng motor. Dalam hal ini, Pemkot Jambi bersama kepolisian memperlakukan batasan jam malam mulai dari jam 22.00 sampai pukul 04.30 dini hari. Maraknya aksi geng motor di Kota Jambi saat ini membuat pemerintah Kota Jambi segera mengambil sikap dengan mengeluarkan instruksi wali Kota Jambi nomor 18 Garing Ins Garing 9 Romawi Garing HKU Garing 2022 yang salah satunya terkait pembatasan jam malam di Kota Jambi. Sekda Kota Jambi Ridwan menuturkan bahwa ini merupakan kesepakatan antara Forkopimda Kota Jambi tentang pemberlakuan jam malam ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk penegakan aturan ini akan dibantu oleh aparat penegak hukum seperti TNI Polri dan Satpol PP Kota Jambi akan melaksanakan patroli setiap malamnya. Surat seputusannya bahwa kita akan melakukan jam malam itu untuk menekan geng motor itu. Yang itu dikesepakatan Forkopimda, ya bahwa itu dari pihak kota, juga Forrest, Danuri, dan Forkopimda. Yang ada bahwa itu sudah diberlakukan jam malam. Yang kalau tidak penting-penting dah usah begini. Nah tapi kita minta dari pihak keamanan, termasuk TNI Polri, Satpol PP, tetap putih mengontrol, mengawasi patroli. Dan itu eskalasinya kita lipatkan untuk mengontrol pengawasan, khususnya di jalan-jalan atri, protokol, tempat kerumunan-kerumunan. Nah kita mencahkan mata rantai itu. Nah lihat yang diperkembangan seperti apa. Jadi sudah tepat Pak, keputusan darurat sosial ini? Tapi memang dia salah satu, itu untuk menurunkan angka itu, sehingga orang tidak penting.